Halo, sepertinya lagi break! Belakangan ini, warga Singapura sedang dihebohkan dengan menyebarnya virus monkeypox. Virus yang sebelumnya menjangkit hewan monyet ini, sekarang sedang menjadi perbincangan hangat di negeri singa dan sekitarnya. Apa sih virus monkeypox? Bagaimana cara virus ini menyebar dan bagaimana cara mengatasinya? Sebelum kita masuk ke video pembahasan, yuk klik tombol subscribe dan lonceng. Gratis kok! Virus monkeypox sebenarnya sudah ada sejak lama loh sob. Hanya saja virus ini biasanya ada di negara Afrika. Namun, kehadiran virus monkeypox di Singapura dimulai sejak seorang pria kebangsaan Nigeria yang tinggal di Singapura terdiagnosis menderita penyakit yang dikenal dengan cacat monyet ini. Di isolasi di sebuah rumah sakit, namun pria ini ternyata telah melakukan kontak fisik dengan 22 orang lainnya saat dirinya menderita monkeypox. Virus monkeypox ini sebenarnya muncul secara spora di Slosop dan muncul di bagian tengah serta barat hutan hujan tropis Afrika. Laporan pertama mengenai virus monkeypox di luar Afrika sendiri dikonfirmasi di Amerika Serikat pada tahun 2003. Dinamakan monkeypox karena pertama kali ditemukan di laboratorium monyet pada tahun 1958. Biasanya, orang yang terkena monkeypox akan mengalami demam, sakit kepala, sakit otot, sakit tubuh, dan pembengkakan kelenjar getah benih. Beberapa kasus yang terjadi sering menimbulkan penyakit kompilasi lainnya seperti pneumonia, redang otak, dan infeksi mata. Monkeypox memang biasanya sembuh dengan sendirinya sob, namun dibutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 minggu agar pasien dapat kembali pulih. Monkeypox biasanya menular lewat brashmit atau mengkonsumsi daging hewan liar. Atau melalui kontak fisik dengan pengidap monkeypox serta melalui partikel udara. Sementara ini, virus monkeypox masih bisa dijegah dengan vaksin yang tersedia khusus untuk infeksi monkeypox. Namun, vaksinasi cacar juga terbukti 85% efektif dalam mencegah terjangkitnya virus monkeypox. Duh, semoga Indonesia terhindar dari virus tersebut ya sob. Jaga selalu kesehatan kalian. Jangan lupa klik like dan subscribe ya sob. Komen juga pendapat kalian di bawah. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!